PT. SMI dapat kontrak penugasan pemerintah 825 miliar rupiah buat bangun IKN. PT. Sarana Multi Infrastruktur, Persero, atau PT. SMI mendapat kontrak penugasan senilai 825 miliar rupiah dari pemerintah untuk menggarap proyek Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Secara total, Perseroan mengungkap sudah menerima penugasan 1,3 triliun rupiah untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah. Ia, IKN 825 miliar rupiah dari sisi penugasan kepada PT. SMI-nya, Tutur Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT. SMI Faris Pranawa dalam media briefing di kantor SMI, Jakarta Pusat, Rabu 28 Maret. Lebih lanjut, Faris juga mengungkap sebanyak enam investor saat ini tengah mengajukan inisiatif alias Unsolicited Project untuk mengembangkan sektor perumahan dan pendidikan di IKN. Menariknya saat ini sudah ada pihak swasta yang berinisiatif atau kita kenal dengan Unsolicited Project. Pemerintah swasta itu sudah ada hampir enam calon investor di sektor perumahan dan juga ada di sektor pendidikan. Jadi dinamikanya mulai meningkat, apalagi untuk tahap-tahap awal risiko demand itu akan diambil oleh pemerintah, jelas dia. Kendati demikian, ia menyebut hingga saat ini pembiayaan untuk infrastruktur dari sektor swasta belum berjalan. Hal ini dikarenakan pihaknya masih dalam tahap membantu otorita IKN untuk mempersiapkan Master Plan Investasi dan Pengembangan Organisasi. Belum masuk tahap pembiayaan pihak swasta, Imbu Faris. Ini kita membantu IKN dalam penyiapan proyeknya. Jadi kita melihat proyek yang akan ada partisipasi swasta, kita bantu baik untuk persiapan dokumen ataupun mengevaluasi proposal, lanjutnya. Terima kasih telah menonton! Hal ini menyusul persiapan otorita IKN, IKN, menjadi penyelenggara pemerintah daerah khusus IKN pada masa transisi saat ini. Insya Allah tahun ini kami akan jadi pemerintahan daerah khusus. Ujar Bambang usai menghadiri peringatan Nusulul Quran 2024 di Masjid Rahmatullah, Desa Argomulyo, Kecamatan Sepaku, IKN, Kamis, 28 Maret 2024. Menurut Bambang, Jakarta akan tetap memainkan fungsinya sebagai pusat finansial dan ekonomi. IKN juga akan menjadi tandem Jakarta. Ini sebuah kemajuan dari kehadiran IKN. Di mana sekalian yang sekarang KTP-nya masih agomulyo, nanti berubah menjadi KTP IKN, Ujar Bambang, Keren Yapak, Seloroh Bambang. Keren, sambut warga yang menghadiri acara tersebut. Saat ini, aku Bambang, dirinya sama dengan warga Desa Argomulyo, sudah mengantongi KTP Sepaku. Bembang pun membeberkan keuntungan yang akan didapat warga jika telah mengantongi KTP IKN. Pertama, warga ber-KTP IKN akan lebih mudah mendapatkan peluang kerja. Kedua, warga juga akan mendapatkan pelatihan, pendampingan, pembinaan serta workshop yang digelar OIKN. Ketiga, terkait literasi digital yang sejalan dengan visi IKN sebagai Kota Verdas, warga juga diupayakan untuk lebih melek digital. Tentunya, bagaimana kami menempatkan diri sebagai masyarakat Ibu Kota, sambung rasanya lebih baik, imbuh Bambang. Untuk itu, dia berjanji, otorita IKN akan memfasilitasi dan mengakomodasi warga Sepaku yang proaktif punya keinginan untuk maju. Jangan sampai warga Sepaku menjadi penonton dari kemajuan IKN. Saya mengharapkan, warga Sepaku menjadi pelaku. Jika ada kesempatan, manfaatkan untuk melakukan kreasi dan inovasi, cetus Bambang. Dia pun mencontohkan, jika ada warga ingin berjualan melalui website atau aplikasi berupa e-commerce, akan difasilitasi OIKN. Warga bisa menjual cindera mata, kuliner khas Sepaku, kerajinan tangan, dan lain-lain, ucapnya. Sebelumnya, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Ibu Kota Nusantara, Rakornas IKN, di Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024, Bambang menyebutkan, tahun ini OIKN akan menjadi penyelenggara pemerintah daerah khusus. Sebagai penyelenggara pemerintah daerah khusus, OIKN tetap menunggu penetapan pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke IKN. Administrasi wilayah IKN sedikit berbeda dengan daerah lain di Indonesia, sebagaimana dipaparkan Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian dalam negeri Amrang, dalam Rakornas IKN. Ada beberapa kehususan pemerintahan daerah khusus IKN. Salah satunya, Kepala WKN setingkat Menteri dan diangkat Presiden dengan persetujuan DPR di IKN juga. Enam investor swasta bakal masuk ke IKN, ada sektor perumahan hingga pendidikan. Sebanyak enam investor swasta yang berinisiatif atau unsolicited untuk mengembangkan pembangunan di Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu diungkapkan Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT Sarana Multi Infrastruktur, Persero, PT SMI, Faris Pranawa di Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Menariknya saat ini sudah ada pihak swasta yang berinisiatif atau yang kita kenal unsolicited project, sudah ada hampir enam calon investor di sektor perumahan dan juga ada di sektor pendidikan, kata Faris. Melihat maraknya dinamika investor yang ingin masuk ke IKN, SMI turut membantu otorita IKN menyiapkan dokumen dan melakukan evaluasi proposal yang ada. Kita membantu pengembangan organisasi yang intinya membuat otorita siap mengakses pendanaan dari swasta atau menawarkan proyek kepada pihak swasta, ungkap Faris. Faris juga mengatakan, saat ini perusahaan menerima penugasan dari pemerintah sebesar 1,3 triliun rupiah. Adapun dari jumlah tersebut, sebanyak 825 miliar rupiah digunakan untuk pembangunan IKN. Nilainya 1,3 triliun rupiah mungkin untuk jumlah proyek KPBU hampir mencapai 10 proyek, dan dikain 825 miliar rupiah dari sisi penugasan kepada PT SMI-nya, ujarnya. PT Sarana Multi Infrastruktur, Persero, PT SMI, membukukan pendapatan senilai Rp7,6 triliun rupiah di tahun 2023 atau naik 22,8 persen dibandingkan tahun lalu yaitu Rp6,2 triliun rupiah. Perseroan mampu mendorong pertumbuhan pendapatan berkat kerja keras seluruh karyawan, kata Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Darwin Trisna Jajawinata dalam acara media briefing sekaligus berbuka puasa bersama di Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Darwin mengatakan, gross income perseroan di tahun 2023 juga naik dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 21,4 persen atau naik dari posisi Rp3,1 triliun rupiah di 2022 menjadi Rp3,8 triliun rupiah di tahun 2023. Selain itu, ia mengatakan, sepanjang 2023, aktivitas pembiayaan dan investasi PT SMI telah berkontribusi pada pembangunan proyek infrastruktur senilai Rp727,3 triliun. Ada pun komitmen pembiayaan sebesar Rp137,7 triliun rupiah di 2023. Sementara itu, angka outstanding pembiayaan dan investasi adalah senilai Rp91,3 triliun. Sedangkan untuk gross disbursemen tahun 2023 adalah Rp15,3 triliun, yang terdiri dari disbursemen ke badan usaha senilai Rp15 triliun dan ke pemerintah daerah sebesar Rp255 miliar, ujarnya. Untuk diketahui, PT SMI adalah badan usaha milik negara, BUMN, di bawah Koordinasi Kementerian Keuangan yang berbentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank, LKBB. PT SMI berperan dan memiliki mandat sebagai katalis percepatan pembangunan nasional. PT SMI memiliki berbagai fungsi dan produk, fitur unik, untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berfungsi sebagai pembiayaan infrastruktur, tetapi juga sebagai enabler melalui pelaksanaan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBO, yang mengikut sertakan berbagai institusi keuangan baik swasta maupun multilateral. Terima kasih telah menonton!